Hai assalamualaikum Halo sahabatku semua selamat siang selamat beraktifitas semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat jadi kali ini balik lagi di channel ariskilo kita akan mereview gearset merek Indopart untuk sepeda motor Honda suprapit new jadi kita akan mereview berapa ukuran gear depan dan gear belakang serta panjang rantainya dan apa saja motor yang cocok untuk menggunakan gear ini akan kita ulas disini satu persatu jadi tonton terus video ini sampai selesai yang pertama untuk ukuran gear belakangnya Honda suprapit new menggunakan gear dengan ukuran 36 dan ini juga bisa digunakan pada sepeda motor seperti Karisma Supra X125 Honda Repo Absolute Honda Blade Honda Repsol dan dan lain-lain khususnya untuk sepeda motor yang tahun 2009 ke atas biasanya sudah menggunakan tipe KTL seperti ini lanjut kemudian untuk gear depannya Honda suprapit new menggunakan gear dengan ukuran 14 dengan dua buah lubang baut sebagai pengancingnya dan ini bisa digunakan untuk seluruh sepeda motor Honda bahkan untuk Suzuki juga bisa seperti Suzuki Shogun dan juga Suzuki Smash dan untuk panjang rantainya Honda suprapit ini menggunakan panjang rantai 106 nah jadi yang membedakan antara suprapit ini membedakan antara suprapit ini dengan karisma atau dengan motor-motor yang lain tadi adalah panjang rantainya saja saya contohkan misalnya Honda karisma ingin menggunakan gear set suprapit new maka harus memotong dua mata karena panjang standarnya rantai untuk suprapit nah itu adalah 104 sedangkan ini 106 nah jadi semua motor itu yang menyesuaikan adalah panjang pendek rantainya ini saja nah oke sahabatku semua mungkin sampai disini dulu untuk review dan ulasan kali ini tentang gear set Honda suprapit new semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang otomotif dan juga terlebih bagi pemilik sepeda motor seperti suprapit karisma dan lain-lain agar tidak salah dalam membeli gear tersebut terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dukung terus channel ini dengan cara like comment share dan subscribe jadi saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati